Hidup ini dilakukan untuk mengetahui Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup, DLH, terus menggencarkan upaya penegakan hukum terkait penataan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebab tren kasus pengaduan lingkungan hidup tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini mengemuka dalam kegiatan penerapan penegakan hukum lingkungan pada usaha atau kegiatan di Kota Sukabumi yang digagas DLH Kota Sukabumi di Hotel Horizon kemarin. Pengawasan lingkungan hidup untuk pengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan. Langkah tersebut demi penegakan hukum pada pelaku usaha dan atau kegiatan dengan tujuan untuk meminimalisir pengaduan lingkungan hidup yang dilaporkan ke DLH. Sementara jumlah pengaduan lingkungan hidup melalui aplikasi sosial media telpon dan datang ke DLH tercatat terus mengalami kenaikan. Pada 2022 ada sebanyak 19 pengaduan dengan 8 terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan dan pada tahun 2023 ada pengaduan dengan 14 terbukti. Pemahaman terkait dengan sanksi karena kalian ada beberapa yang mengantisipasi pengaduan dan bisa menyebabkan pengaduan. Karena memang tahun 2023-2022 beberapa pengaduan masuk ke DLH tapi sudah diverifikasi. Ada beberapa yang memang terbukti. Nah ini kan nanti apakah sanksinya administrasi, apakah nantinya pilih perdata atau sampai ke percanaan pidana gitu kan. Kita ingin kita, dikuan kita, setari gitu. Sementara Kepala Bidang Penataan dan Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup P4LH, DLH Kota Sukabumi Rizan Junistiar menambahkan, pengaduan terkait pencemaran dari 2022 hingga 2023, rata-rata 19 hingga 20. Dari total itu sekitar 14 tidak terbukti dan 6 terbukti yang diberikan sanksi administratif dan pembinaan serta monitoring. Tentang pelanggaran mungkin ya pencemaran itu di tahun 2022 sampai 2023 itu rata-rata 15 hingga 20. Dari total 20 itu sekitar 14 itu tidak terbukti yang namanya terbukti. Kalaupun sanksinya kita hanya sanksi administratif. Jadi kita berikan sanksi administratif selama 30 sampai 60 hari kerja dan selama itu kita lakukan pembinaan dan monitoring juga. Dalam bila kekurangan, bukan pelanggaran, setemuan di lapangan itu diperbaiki oleh pelaku usaha tersebut. Diharapkan dengan kegiatan tersebut peserta mengetahui dan memahami penerapan hukum lingkungan yang berlaku, khususnya pengetahuan pengaduan dan penataan hukum lingkungan pada pelaku usaha serta menumbuhkan kesadaran dan memotivasi pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tanggung jawab perlindungan dan pengelolaannya. Jumlah pengaduan ini baik melalui aplikasi.